Tersingkirnya Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022 membuat sang pelatih Luis Enrique angkat bicara. Luis Enrique mengaku legowo dengan nasib buruk Spanyol yang disingkirkan Maroko melalui babak adu penalti. Adu penalti dilakukan setelah bermain 0 sama di waktu normal hingga babak extra time. Menurut Luis Enrique, penampilan para pemain Spanyol telah sesuai dengan taktik yang diterapkan. Enrique menyadari bahwa hasil sepak bola tidak bisa diprediksi, walaupun bisa tampil berdominasi sepanjang laga. Hal itu berlaku bagi Spanyol yang dari segi penguasaan bola sangat unggul jauh ketimbang Maroko. Namun nasib nahas menimpa Spanyol karena gagal mengkonversikan satupun peluang untuk menjadi gol. Alhasil Spanyol harus menjalani adu penalti dan berakhir kalah 0-3 dari Maroko. Dalam babak adu penalti itu ketiga pemain Spanyol Pablo Sarabia, Carlos Soler dan Sergio Bosquet gagal menjalankan tugasnya. Sementara Maroko hanya satu dari empat penendang penalti yang gagal memasukkan bola. Hasil babak adu penalti pun lebih berpihak ke Maroko yang kini melenggang ke perempat final Piala Dunia 2022. Enrique buka suara. Yang merasa sangat senang dengan timnya, mereka telah mewakili teori dan gaya bermainnya. Enrique pun memuji anak asuhnya yang telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan hasil kemenangan. Terakhir, jurutaktik berusia 52 tahun itu menyatakan siap bertanggung jawab terhadap kegagalan Spanyol di Piala Dunia 2022. Dirinya juga mengindikasikan siap dipecat. Jika itu merupakan keputusan terbaik. Sebagai informasi saja, masa depan Enrique bersama Spanyol baru akan dibahas pada minggu depan.